Intro Presiden Jokowi Dodo berharap kemitraan komprehensif strategis ASEAN Amerika Serikat yang diluncurkan dalam KTT ASEAN di Kamboja kali ini bisa menjadi bagian dari solusi menghadapi situasi dunia yang sedang menghadapi tantangan luar biasa Harapan ini disampaikan Jokowi saat bertindak sebagai koordinator dialog KTT ASEAN AS yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Hotel Soka Apno Pen, Kamboja, Sabtu 12 November 2022 Setidaknya ada tiga hal yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut Pertama, Jokowi mendorong perwujudan kemitraan bagi perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN menginginkan kehadiran Amerika Serikat di kawasan membawa energi positif bagi perdamaian Kedua, membangun kemitraan untuk ketahanan kawasan dan global Sinergi kebijakan harus didorong untuk memastikan stabilitas sistem keuangan Dukungan likuiditas dan efektivitas kebijakan ekonomi Hal ketiga yaitu menciptakan kemitraan untuk masa depan berkelanjutan Presiden Jokowi mengatakan ASEAN berkomitmen kuat untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan Sebagai contoh, ASEAN akan tingkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% pada 2025 Jokowi juga mengapresiasi komitmen AS untuk clean energy di kawasan Kerjasama ASEAN-AS dapat diarahkan untuk mendorong investasi dan alih teknologi rendah karbon Membuka lapangan kerja baru dalam transisi energi Serta menciptakan kerangka regulasi dan pendanaan yang kondusif Terima kasih telah menonton!